Dan Pak Mirsa untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kondisi terakhir di lokasi kejadian, kami telah terhubung dengan rekan Vito Erlaga. Vito, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Ya baik, aku dan Pak Mirsa pasca kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi, saat ini tempat kejadian perkara nampak ramai didatangi oleh warga sekitar. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini masyarakat nampak memadati untuk melihat bagaimana tempat kejadian kebakaran yang berlokasi di Jalan Warakas No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Kemudian terkait dengan olah TKP sendiri dari pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah memasang garis kepolisian sejak dini hari tadi atau pasca kebakaran. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan jadwal untuk olah TKP. Namun seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul untuk konfirmasi korban meninggal dalam kebakaran kali ini yaitu adalah 5 orang yang merupakan 1 keluarga yaitu suami istri dan ketiga anaknya. Dan satu keluarga ini dan satu orang dinyatakan selamat yaitu anak pertama dan saat ini untuk anak pertama tersebut dikabarkan tengah tinggal bersama dengan saudaranya yang berlokasi di Jakarta Utara. Kemudian Agung dan Pemirsa bahwa hingga saat ini kami sendiri masih menunggu terkait dengan jadwal olah TKP yang akan direcanakan oleh Polres Jakarta Utara. Dan memang kalau kita lihat Agung dan Pemirsa untuk lokasi kejadian kebakaran ini hanya satu rumah saja yang merupakan rumah toko begitu atau merupakan bengkel kendaraan roda 2. Berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat pihaknya menyebut bahwa satu keluarga ini merupakan warga baru yang baru meninggali ruko ini sekitar 3 bulan. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa memang kronologis kejadian terjadi pada sekitar pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan api berhasil dipadamkan pada pukul 3 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir Agung berdasarkan keterangan dari pihak ketua FK sendiri rencananya jenazah ini akan dibawa ke kampung halamannya yaitu di Medan Sumatera Utara. Kembali ke Anda Agung. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas Vito. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.